musik 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 oke, hello guys, welcome to our channel my channel lah ke tempatnya guys ya, dan kita kembali lagi pada konten CTNT ya guys ya tips and tricks yang ke 34, dan kemungkinan ini guys, ini akan menjadi CTNT yang terakhir, karena nanti akan ada konten revamp dari CTNT ini guys ya mengingat, di bulan depan di dalam, setelah video ini posting berarti setelah beberapa minggu kemudian setelah video ini guys ya, patch akan berubah, season baru akan datang dan sistem emblem, builds itu akan berubah gitu guys ya, builds nya gak berubah tapi, lebih ke emblems guys ya, emblems itu berubah dan itu mengubah pola main satu hero gitu guys ya, jadi secara penggeluran itu akan berubah semua makanya, ini adalah CTNT yang terakhir karena, kalau gue bikin jadwal CTNT setelah yang ini, itu udah kena di patch baru gitu guys ya, jadi makanya gue gak bikin lagi, dan ini akan menjadi yang terakhir, hanya untuk sebagai penutup lah gitu guys ya, sebagai informasi tambahan bahwasannya nanti, ada CTNT yang terbaru lagi gitu guys ya dan kita akan ulang dari awal jadi, gue akan bikin se efektif mungkin karena ini baru 30, 100 kita mau hero mobilization ada 100 lebih, baru 30 udah rongkat gitu guys ya, udah bungkus gitu guys, jadi ya gue akan buat yang nanti versi terbarunya, mengingat ada season baru dan revamp dari emblem gitu guys, kita akan buat lebih efektif lagi gitu guys ya, so di CTNT ke-34 ini, kita akan mainkan hero yang meta yang tidak pernah lepas sekarang, meta dan masih dipake, masih di band, masih di pick juga yaitu, Estes guys ya jadi hero Estes ini hero yang bener-bener gue gak tau gimana, tapi kita akan langsung aja lanjut ke battle spells dan emblems dulu gitu guys ya, let's go oke, jadi ini dia Estes guys jadi kita akan mulai dari emblemsnya dulu guys ya, untuk hero Estes ini nah, untuk Estes ini, simple nya itu guys ya, kalo dari pandangan gue, seumur hidup gue guys emblem Estes ini sebenernya kalo secara umum, itu tuh banyak ya kalian bisa pake match, bisa match, tapi mystery shop karena dia gak boleh damaging guys ya match, mystery shop, mungkin itu bisa gitu guys ya tapi, menurut gue gak terlalu bisa banget, karena dia tuh kan tipenya support, dia support kalo dia kasih ke match, match itu kan tinggi di magic power tinggi di cooldown reduction, magic penetration, sedangkan Estes itu gak butuh magic penetration istilahnya, untuk bikin heal dia tinggi, magic power tinggi mungkin healnya juga lebih tinggi guys itu masih mungkin tapi kalo magic penetration, magic lifesteal itu tidak akan kepakai gitu guys ya dari, mage punya emblem ini gitu loh guys jadi makanya dia tuh gak cocok sebenernya kalo bagi gue, untuk pake match emblem, kalo kalian ketemu Estes match emblem, gue biasanya sering keremehin guys ini udah gak bisa nih guys ini bisa kena bantai jadi, yang cocok apa? yang cocok yang support guys, dan support pun menurut gue cuma satu guys pull yourself together gue go pok kesini guys, biar kalian bisa liat pull yourself together karena efeknya adalah responnya lebih cepet 15%, cooldown spell dia battle spell dia cooldownnya juga lebih cepet 15% jadi kalo misalkan flicker ya 120 detik jadi 108 detik lah kira-kira kayak gitu guys ya jadi makanya itu lebih kepakai daripada kalian pake ini, focusing mark kalo kita kasih damage ke musuh ya, jadi kawan kita bisa kasih damage yang lebih besar lagi ke musuh yang kita kasih itu loh yang kita kasih damage gitu loh guys ya nah, jadi itu sih bisa cuman Estes kan bukan yang tipenya mukul-mukul masih lebih cocok Rafaela guys Rafaela skill 1 nya kan damage skill 1 Estes nge-heal skill 2 nya buka map nge-slow win itu tidak akan terlalu ngefektif ke focusing marknya gitu loh guys ya jadi kayak kurang kepakai lo gitu juga dengan Average Average itu kalo kita damage ke musuh, kita dapet uang Estes bukan yang tipenya damage sesimpel itu aja alasan nih guys, makanya dia gak cocok makanya itulah, dia pake pull yourself together dan emblem support secara keseluruhan itu paling cocok untuk Estes ini guys yang lain, percumaan, tidak usah guys jangan pake tank, walaupun kalian pake item tank, jangan pakein dia ke tank karena itu tidak akan berfungsi dengan baik guys dia butuh support, dia butuh yang punya cooldown reduction, movement speed hybrid regen, healing efeknya ada ini kalian bisa liat, ini ada healing efek guys kalo kalian bisa bikin maksimal itu mungkin lebih bagus lagi, efek healnya bakal lebih besar lagi guys itu bisa gitu guys ya itu bisa dipengaruhin dan nanti di CTNT yang terbaru emblem yang terbaru, season baru nanti itu Estes bakal lebih meta lagi guys gue yakin, Estes bakal lebih meta lagi guys disini aja udah lumayan guys dia gak di nerf, gak di buff lagi tapi masih meta gitu guys ya itu untuk emblemnya guys pake support, pull yourself together itu paling cocok, gak ada pilihan lain oke, itu untuk battle eh bukan battle spells itu untuk emblems guys ya jadi, sekarang kita ke battle spells battle spells itu ada 3 guys ya jadi, pertama itu adalah flicker flicker itu biasa ada tuh moment-momentnya Estes tuh sama 4 hero lagi war, Estes telak tiba-tiba flicker dia langsung ulti langsung nge-heal semua itu bisa guys, bisa aja kita bener-bener mau buru-buru kejar kawan kita untuk nge-heal untuk ulti nah itu bisa gitu guys ya tapi kurang efektif lebih banyak orang pake 2 ini guys yang pertama revitalize revitalize itu kan kalo kita letak kita lagi war besar kita ditempat terus ya kan ada Estesnya disitu kan buka revitalize buka ulti efek healnya itu tak habis-habis guys efek healnya itu pakara parah lah kacau lah gitu guys ya jadi itu cocok gitu guys ya nah terus ada Aegis juga Aegis juga cocok guys jadi Estes bisa nge-heal bisa ulti heal semua kawan-kawan ditambah Aegis ada shield itu tuh lumayan ngeselit gitu guys jadi itu bisa terbantu banget tapi inget guys ini hanya berlaku untuk meta yang sekarang nanti season baru di patch terbaru dengan emblem yang terbaru ada battle space yang mengalami perubahan juga gitu guys ya jadi gua bocorin sedikit untuk Aegis itu nanti udah gak bisa share ke kawan-kawan kita gak bisa guys cuman kita yang bisa terima Aegis jadi nanti di season baru Estes itu udah gak boleh pake Aegis dia harus pake Revitalize kenapa? karena Revitalize juga di revamp guys Revitalize itu gak letak di tanah lagi nanti pas season baru di patch baru guys ya ini masih patch lama nih nanti Revitalize itu ikut orangnya nah jadi Estes nanti udah gak pake Aegis lagi tapi dia pake Revitalize di season baru kalo sekarang gua masih saranin pake Aegis aja guys karena gua pasti main Aegis jadi nanti kan ini ada klasik nanti gua akan main pake Aegis di klasik gitu guys ya oke jadi 3 itu guys sisanya gua kurang cocok oke sprint mungkin bisa sprint kejar tapi tetep lah 4 itu lah guys ya mungkin 4 aja sprint, flicker, Revitalize, atau Aegis gua sih Aegis gitu guys ya jadi seperti itu untuk battle spellsnya Estes simple? simple jadi kalo gitu sekarang kita lanjut ke tempat seperti biasa untuk builds dan gameplay dia let's go oke kita sudah sampai di tempat seperti biasa guys ini paling cepet gua rasa sih TNT nya guys ya kita akan masuk ke buildsnya Estes jadi Estes ini guys buildsnya itu sebenarnya simple kalo bagi gua ya guys itu tuh satu aja kalo gak salah bullsnya guys satunya lagi tuh bisa experimental tapi gua gak ya gua gak meyakinkan itu guys ya karena builds gua satu ini satu-satunya guys yang gua pake gua gak pernah ubah guys ya kecuali ada satu nih nah kita pertama itu mulai dari sepatu sepatunya itu adalah defensive guys gua gak main cooldown gua gak main arcane untuk damaging gua main defense physical atau magical defense liat kondisi guys ya musuhnya gimana banyak physical atau banyak magical gitu guys ya nah setelah itu gua masuk ke item yang pertama yaitu buku gua utamakan buku dulu guys walaupun dia bakal lembek banget iya gua setuju guys dia bakal lembek banget tapi dia bakal lebih cepet untuk kasih efek heal guys kalo pertama kita ngeheal misalkan kita gak ada buku guys terus satu kita gak ada buku guys ya terus skill kita itu cooldownnya 6 detik untuk skill 1 skill 2 8 detik skill ulti itu 42 detik level 15 loh guys itu lama kita tambah buku aja itu efek healnya itu udah turun 1 detik sampai 2 detik guys oke tergantung dari skillnya 6,8 detik jadi 5,1 detik oke tadi 8,6 jadi 7 detik guys oke 42 detik ulti jadi 33 detik itu kurang 10 detik kurang lebih loh guys hampir kurang lebih 10 detik loh untuk ultinya jadi itu sangat ngaruh banget makanya gua senang banget untuk bikin dia buku dulu di awal jangan defensive dulu guys jadi campur-campur nih dan cuma satu bagi gua guys ya jadi fokus bikin buku dulu bikin dia jadi dulu bikin mana dia gak boros dulu guys heal dia juga boros by the way guys mana dia cukup boros makanya dulu orang gak pake buku pakenya sepatu mana tapi gua ngerasa itu gak cocok sama sekali guys itu gak membantu kenapa? buku ini paket lengkap mana kalian gak boros jalan terus mananya cooldown kalian tinggi 20% guys cooldownnya jadi makanya ini bagus banget harus punya estes harus ada gua kalo main ada kawan gua kawan gua pilih estes gua pasti ingatin dia beli buku bro harus beli buku dulu dan usahakan di awal guys jadi itu kunci dari gua guys ya untuk main estes gua gak tau kita ada kita ada dewanya ya dewa estes yaitu oh my venus guys dia adalah panutannya guys ya dan gua gak ikutin dia sama sekali guys gua gak tau bullets dia seperti apa di awal apakah buku dulu atau tidak gua gak tau tapi bagi gua karena gua gua pernah mainin guys kalian bisa liat beberapa video gua ya kalian ke channel gua cari aja video gua tentang estes udah 4-5 video itu estes semua gitu guys ya ada banyak tuh 4-5 video dan bullets nya sama guys kurang lebih sumpah jadi ini ini akan gua ngajarin ulang dan nanti klasik adalah video ke-6 estes guys bayangin coba dengan bullets yang sama kecuali nanti meta baru gitu guys ya jadi makanya buku itu penting guys dia kasih mana dia kasih cooldown tinggi oke itu fix selesai udah sekarang selanjutnya adalah 2 item ini guys ini opsional opsional nya bukan opsional bisa diganti tapi yang mana dulu yang kita mau pick oke kalo misalkan musuhnya banyak magic guys kalian bisa start dengan oracle oracle itu bantu apa guys oracle itu kasih shield dan kasih hp regen yang lebih tinggi lagi oke karena estes kan juga ngeheal dirinya sendiri guys gak cuman heal kawan jadi dia juga butuh oracle guys selain dia dapet shield yang lebih besar selain dia kasih regen yang lebih besar 30% oracle punya efek apa guys punya magic defense dia punya defense magic defense terus dia punya 10% cooldown udah jadi 30% cooldown untuk estes kalian liat skill nya berapa detik guys skill 1 jadi 4 detik aja skill 2 6 detik aja skill ulti jadi 28 detik aja ditambah dari oracle oracle wajib ada guys wajib ada oke jadi seperti itu itu pertama guys kalo misalkan ternyata banyak fisikal kita gak usah pake oracle kita pake salah ini gua gua harusnya ini jual dulu guys bentar kita ganti brute force dulu guys brute force itu wajib ada untuk estes gak perlu kalian pake antik wiras gak wajib Athena itu gak wajib guys itu nanti akan gua jelasin setelah ini oke tapi kalo misalkan musuhnya banyak fisikal dulu kita gas brute force dulu brute force juga punya 10% cooldown guys oke terus kalo kita nge skill kita kasih basic attack itu tambahin movement speed dan naikin defense nya dia fisikal defense magical defense naik semua guys 2% dan 4 poin lumayan gak sih guys itu wajib ada untuk hero support kalo mau pake hero rafaela itu harus pake brute force kalo mau pake florin itu juga harus pake brute force matilda itu juga bisa pake brute force oke hero-hero yang seperti ini supporting-supporting banget healing-healing banget itu pake brute force itu membantu banget guys jadi kawan kita terlalu ke depan dengan bantuan brute force kita bisa jalan lebih cepet guys kita bisa follow up mereka kita bisa ikuti mereka kita gak ketinggalan nah itu brute force jadi 2 item ini wajib guys di awal kalo brute force dulu setelah itu langsung oracle kalo oracle dulu setelah itu brute force 2 item itu guys udah sisa 2 item lagi kan sesimpel itu aja guys gua selalu pake item ini gua gak pernah ganti itemnya jadi walaupun dia tuh masih terkesan lembek defense dia rendah banget gak tinggi-tinggi banget gak apa-apa gua gak masalah guys dia punya heal kok dia gak terlalu bergantung sama defense dia tapi dia juga punya heal dan dia punya cooldown dan dia bisa follow up temen-temennya dia bisa support jadi dia punya banyak fungsi guys dengan item yang cocok gitu guys dan gua rasa 4 item ini 4 item yang cocok banget untuk estes dipake dan jangan pernah tidak ada 4 item ini di estes guys ya nah item selanjutnya itu adalah item yang opsional oke kalian bisa pake dominance kalo gak mau gak apa-apa gak masalah guys itu gak masalah oke dominance ini sebenernya gak terlalu berfungsi untuk hero estes kenapa karena estes bukan yang tb-an estes itu yang kasih heal dominance itu item yang tb gitu guys ya karena dia fungsinya apa attack speed musuh dikurangin oke dan life drain deket-deket musuh bisa potong efek efek shield sama hp regen itu kurangin tapi estes kan bukan yang tipenya tb badan gitu guys ya jadi dia jarang didekatin mungkin gitu guys ya jadi dia gak terlalu dipake untuk dominance ice tapi kalo kalian mau pake dominance ice untuk potong esmeralda misalkan silahkan gak masalah guys boleh tapi kalo kalian gak mau pake dominance kalian mau pakenya apa atena anti quiras itu juga bebas ini baru gua bilang opsional kalian bisa ganti apapun untuk item kelima oke mau anti quiras boleh mau radian boleh mau atena boleh atau tetep aja mau dominance gak masalah guys atau mau ini guardian helmet silahkan guys item kelima gua kasih bebas oke menyesuaikan dengan kondisi aja guys seperti apa musuhnya oke setelah itu kita lanjutkan dengan item yang terakhir itu juga opsional immortal kah atau istilahnya apa winter trungeon atau guardian helmet tadi gitu guys itu juga silahkan gak masalah guys jadi kurang lebih itemnya seperti ini aja guys gak perlu ubah ubah lagi guys kalo menurut gua 2 item terakhir aja paling yang harus kalian ubah perlu gak dominance kalo gak perlu ganti yang lain gitu aja guys sesimpel itu aja untuk itemnya menurut kalian gimana komen dibawah guys oke nah gua tadi bilang ada 2 builds kan 2 builds ya satunya lagi adalah item full magic estes full magic kenapa estes full magic guys karena estes punya skill itu semua tergantung magic power yang dia miliki heal dia lebih besar kalo magic power dia lebih tinggi guys sesimpel itu jadi menurut kalian gimana apakah wajib untuk bikin magic power full dia udah cocok atau tidak gua ngerasa sih gak cocok guys ya jadi kalo kita mau bikin kalian mau bikin efek healnya lebih besar sangat besar silahkan bikin build sini guys pertama kita bikin buku-buku wajib ada guys ya clock of destiny yang magic powernya itu membantu banget gitu guys ya magic powernya itu cukup tinggi gitu guys nah ini intransion terus kalian bikin ini habis itu kalian bikin ini aja udah sisanya defensive mungkin atau apa sepatu ya sepatu ya sepatu guys sorry nah sepatu guys jadi seperti ini efek healnya itu akan besar banget guys misalkan nih ya gua gak pake rom ya guys gua gak pake rom nih gua gua bikin sekarat guys efek skill 1 dulu deh skill 1 kita seberapa ini guys nih skill 1 kita healnya juga seginian guys ulti kita bisa full gak? bisa aja guys hampir full oke sebenernya kurang lebih kurang lebih aja tapi efeknya memang lebih besar guys efek healnya beneran lebih besar oke gua kasih contoh guys ya misalkan kita tadi gak pake kayak gitu guys nih oke cuman buku ya efek item magic kan cuman buku tadi kalo kita pake yang item asli guys ya nih kalian liat aja skill 1 nya seberapa healnya guys skill 1 ya kurang lebih segini guys lumayan terasa kan sedikit gitu guys ya jadi itu maksud gua ultinya bisa full gak? enggak guys liat kalo tadi itu hampir full ini cuman segini guys jadi sedikit beda lah gitu guys ya lumayan sedikit beda tapi efeknya apa? heal kalian tinggi tapi kalian defensifnya rendah kalian lembek banget sedangkan kalo item tadi itu punya defensif yang setidaknya bisa membantu kalian kalian tetap sustain kalian tetap kuat defensif kalian masih ada tapi kalian juga punya cooldown dan bisa heal-heal terus guys jadi menurut kalian gimana? mau full magic? atau kayak gua tadi guys? setup gua jadi seperti itu komen di bawah guys menurut kalian gimana oke selanjutnya adalah gameplay dia guys ya ini yang terakhir guys yaitu pertama kita mulai dari pasif guys jadi pasif dia itu adalah scripture of the moon elf itu buku yang kalian bisa liat disini ada pasifnya di atas regen itu kalo udah 100 basic attack kita itu basic attack kita itu tebel tebel guys dan sakit gitu guys lumayan sakit ya guys ya damage nya tuh lumayan guys bisa 1 per 6 lah kalo basic attack kan paling cuman 1 per 10 1 per 11 gitu guys tipis aja tapi kalo basic attack yang pasif ini itu enhance basic attack tapi cuman sekali aja guys ya sekali terus recover 100 sampai 100 point gitu guys ya itu tuh sakit gitu guys ya lemparannya seperti ini terus kalo kena misalkan kena dia kan dia akan mantul guys dia akan mantul ke kawan-kawannya kalo disekitarnya ada musuh juga dia akan mantul ke sekitarnya gitu guys ya dan damage nya lumayan guys liat lumayan kan damage nya segitu guys kalo kita basic attack biasa ya cuman segitu aja guys ya kan jadi lumayan tuh guys itu kalo di darah layla itu hitungannya udah 1 per 6 gitu guys ya jadi seperti itu oke itu pasifnya dia sesimpel itu aja guys ya dia kasih damage besar dan bisa mantul ke kawannya dan satu lagi dia bisa nge-slow oke dia kasih slow ke musuhnya sekitar 61% 1,5 detik menurut kalian gimana sakit itu guys ya lumayan itu lumayan membantu jadi STS itu nge-heal habis nge-heal dia nge-slow musuh itu keahlian dia guys oke lanjut skill 1 guys moonlight immersion itu adalah heal guys jadi kalo kita punya kawan kita bisa heal kawan kita bisa heal diri kita sendiri dan itu tergantung aja guys kalian mau heal ke siapa gitu guys kalian bisa ngarahin ke kalian aja atau ke kawan kalian gitu guys kalo ke kawan nanti dia garis kayak gini terlalu jauh efek heal nya akan hilang oke itu seperti itu guys jadi kalo kawan kalian sekarang ya heal kawan kalian tapi kalo kalian sekarang heal kalian itu bisa bebas guys dan efek heal ini akan recover pasif kita guys nih misalkan seperti ini kan itu kan recover tuh pasifnya kalo kita nge-heal dia akan lebih cepet lagi recover guys kawan kita darahnya sekarang kita lagi ngisi darah kawan kita pasif kita juga akan lebih cepet lebih cepet untuk di recover kembali ke 100 bisa enhance lagi basic attack jadi seperti itu loh guys ya oke itu skill 1 dia dan berkaitan sama pasifnya kemudian skill 2 dia adalah membuat kayak gini guys ya lingkaran kayak gini itu tuh kasih istilahnya kasih damage setelah kasih damage dia akan nge-slow kalo orang mau keluar dari lingkaran itu guys oke nih kalian liat kita kasih damage kalo dia mau keluar dari situ dia akan pelan banget efeknya berapa persen sih? 90% guys efek slow nya 90% jadi makanya kita udah punya pasif nih tap dia kena slow kita tambahin slow lagi dia slownya parah banget guys separah itu jadi seberapa ngeselin ya ngeselin itulah guys S-test udah nge-heal kawan kalo kejar musuh kena skill 2 kalian kena-kena slow udah kalian gak bisa lari guys pulang lah sana udah pulang ke Ramatulo gitu guys ya jadi seperti itu guys untuk S-test oke skill 2 dia dan yang terakhir adalah ulti guys ulti itu adalah skill 1 yang di enhance oke simple aja skill 1 yang di enhance kenapa skill 1 yang di enhance karena dia bisa ulti ke semua kawan kita sesimpel itu aja guys oke sesimpel itu aja guys kalo skill 1 ke 1 orang atau ke diri sendiri kalo ulti ke diri sendiri sekaligus semua yang ada di sekitar kita guys jadi seperti itu healnya jadi kalo misalkan ada 10 lawan 10 estes bisa ke heal 10-10 nya guys bisa pake ulti jadi seperti itu guys dan ultinya juga berkaitan sama pasif jadi pasif kita udah kepake nih kita ulti ke kawan kita efek healnya terus menerus tuh pasifnya makin cepet lagi guys jadi bentar aja kalian pasif lagi bentar lagi kalian pasif lagi bentar lagi kalian pasif lagi bentar lagi kalian pasif lagi gara-gara ulti jadi kurang lebih sepertinya seperti itu guys ya jadi bagi gua ya gameplay dan tipsnya mungkin sebagai estes player adalah itemnya itu kalian pastikan item yang seperti gua kasih ke kalian pertama tuh buku dulu baru sisanya defense setelah itu tempel kawan kalian yang sangat penting yang punya role penting di tim kalian mm jungler damager itu tuh harus ditempelin guys dan kalian harus tau ya guys ya nge heal itu pastikan nge heal terus menerus guys ada ada apa ada mana kalian cooldown skill 1 udah bisa skill lagi guys harus keluarin skill 1 terus jangan ditunda-tunda guys oke tapi itu skill 1 bukan ulti guys ya ingat skill 1 jangan ditunda-tunda jangan tunggu udah sekarang lu baru gua heal jangan heal aja terus guys sampai dia full sampai dia full heal terus gitu guys ya kemudian skill 2 itu untuk kagetin musuh untuk buka map juga bisa oke dan untuk kejar musuh gak mau kasih musuhnya kabur buka skill 2 dia gak bisa lari gitu guys ya dan ulti kalian itu harus cari timingnya oke guys jangan pas musuh kawan kita semua lagi full darahnya kita buka ulti jangan pas udah mulai buka war musuh udah kasih damage ke kita baru kita mulai buka ultinya guys cari timing oke estes menang war itu karena timing di ultinya dia oke jadi kalian pastikan timing ultinya itu harus bagus oke dan ingat ulti itu membantu kalian untuk bikin skill 1 2 kali oke jadi gini guys kalian habis skill 1 kalian buka ulti langsung kereset skill 1 kalian jadi langsung skill 1 lagi jadi kalian bisa heal berkali-kali gitu guys ya jadi seperti itulah tips untuk mainin dia guys jangan karena jangan kalian baru bentar ulti kan kalian ulti kalian gak tekan skill 1 nya tekan skill 1 nya guys itu heal 2 kali guys jadi ulti nge heal skill 1 nya lagi nge heal ke kawan kita sebanyak mungkin oke jadi seperti itu guys oke itu kuncinya untuk estes jadi menurut kalian gimana komen di bawah kalau masih ada yang minus dari gua ada yang kurang penjelasan dari gua kasih tau ke gua komen di bawah oke guys jadi itulah tips and tricks chat tips and trick ke 34 tentang estes kita akan lanjut ke klasik seperti biasa thank you guys for watching jangan lupa di like dan subscribe kita akan jumpa di video selanjutnya have a nice day peace dan bye bye